Intro Nah kawan-kawan, ini saya Iksan Adikun Dewan Sudah berguna di rumah kelahiran Bung Hatta Nah, tempatnya ada yang tau gak? Ini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Saat ini saya sudah berada di tempat belajarnya Bung Hatta Beginilah tempatnya, ini kamarnya juga ya Moen? Iya, kamarnya Bung Hatta, tempat belajarnya di sini Ya, sekiranya seperti inilah Bung Hatta dulu, berjuang saat kecil Belajar, belajar, habis belajar Alhamdulillah, salah satu jadi kawan-kawan Nanti kita lanjut lagi di tempat-tempat lain kita asyik suri bersama Baik Saya berada di ruang tamunya Rumah Bung Hatta Jadi kira-kira seperti inilah ya Hatta-hatta Masih Rumah zaman dulu Alah Singapur Masih dari rompet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama Bung Haryoni Waalaikumsalam Bung Haryoni ini security yang berada di rumah kelahiran Bung Hatta Beliau juga sekaligus menjadi pelayanan Jadi dia yang menjelaskan kira-kira ruangan ini apa Kemudian peninggalan-peninggalan apa yang ada disini Kaitlah ya Bang Kali ini kita memasukkan ruangan atau kamar dari pamannya Bung Kata Yaitu Paman Saleh Seperti ini Empatikinnya pun masih asli Ini Paman Bunga Tanya Namanya Saleh Sinaro Sinaro ya ini bahasa Sinaro Hmm ini apa ya Ada mesin jahit lama Karya-karya jahitan Jadi Bang Haryoni menjelaskan yang berada di kamar ini ya Bang ya Ini Ini kamar pamannya Kemudian Kamar Yang Saleh Yang Saleh Paman nya ada berapa kan Paman nya ada yang pertama Paman Saleh Paman Idris Berarti tinggalnya itu sama paman-paman nya ya Sama keluarga dari Sama keluarga dari Sama keluarga dari Nah ini kamarnya Paman Saleh Ini ada mesin jahit lama Terus Kemudian ada di satu almari Yang isinya Perlengkapan Ini ya Bang Kasur Perlengkapan kasur Ini ada Ada namanya kelambu ya Bang ya Ini Ada spray Ada bendera merah putih juga Bang Oh marah Oh marah Oh marah Oh iya 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 Oke banget Tempat lahirnya Oh itu di kamar atas Oke nanti kita akan lihat ya Nanti kita akan lihat tempat lahirnya Bung Karno Kamar lahirnya Bung Karno Eh Bung Hatta Masya Allah Bung Hatta ya Kita akan lihat kamar lahirnya Bung Hatta Ternyata di lantai atas rumahnya Kita ini sedang berada di lantai dasar Ini di ruang tamu ya Bang ya Iya Di ruang tamu Ada kamar pamannya Oh ruang tamu dan kamar pamannya Oh Kita menuju kamar pamannya yang satunya Kamar Paman Idris Nah ini 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 Nah ini Paman Idris Bung Hatta ternyata tinggal bersama paman-paman ya Dari keluarga ibu Bung Hatta ya Di sini Oke kita masuk Apakah sama atau berbeda Nah Di sini ada sumur lama ya Bang ya Seperti mengambilkan air dulu Oh Tapi ini udah ditutup Udah airnya udah kering Oh airnya sudah kering Nah ini sumur lama dulu Jadi Kalau ambil air di sini Tapi Sudah Ditutup karena airnya sudah kering Ya seperti ini Kamarnya Dari Di pamannya Paman Idris Oke Kita menggunakan tang kelek Ini dulu Pesah Minangnya tang kelek ini Ini Tang kelek Ini sendal tradisional ya Bang Reoni Ini Bang Bisa dijelaskan nih Bang Kita ini sedang berada di lokasi apa ini Ini Kita sedang berada di daerah lokasi Lumbung Padi Yang artinya Tempat penyimpanan padi Tempat penyimpanan padi ya Bang ya Oke Ini ada kamar bujangnya nanti Kamar Kamar bujangnya Bujangnya Waktu Bujang Oke Ada napurnya Kamar mandi Nah ini Oke Kita cari Baik Sekarang kita berada di spot Setelah tadi Lumbung Padi Nah Lumbung Padi Sudah dijelaskan Bang Reoni Kita masuk ke Kamar bujang ini Bujangnya Bujangnya Seperti apa Kita masuk ke Boleh masuk ya Bang ya Boleh Boleh masuk Eh Bujangnya rapi Gini gak ya Bu Rata ya Memang rapi Iya Rapi Masa Masa Ganti kantornya Gak rapi Gak rapi Itu ada sepedanya Sepedanya Bung Atta Ini Asli Asli Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Boleh Berserah Sepeda Perjuangan Sekarang Kalau teman-teman punya Sepeda Perjuangan Motor yang sudah dipakai Buat kuliah lama Jangan dijual Bisa jadi sejarah Seperti semedanya Bung Hata Baik Ini Kamar bujang Kita next Ke ruang berikutnya Nah Sekarang Kita berada di dapur Dapur keluarga Bung Hatta Seperti ini Masih dapur lama Dulu masih pakai kayu bakar Ini masih ori ini ya Miliknya keluarga Ini masih ori Seperti ini pakainya Di tiara anak Kita tahu juga dulu Masaknya juga pakai seperti ini Bawahnya pakai kayu bakar Alat-alatnya seperti ini Ini untuk nanak nasi Kalau di atas ini ya Kalau bahasa jawanya Mususi Bersihin padi sebelum dimasak Ini salah satunya itu Dan masih ada ini Wajar ya bahasa jawanya Kalau bahasa padanya Kuali Bahasa sumbarnya kuali Ini masih asli juga nih Kuali-kualinya ini Kalau piring-piringnya kayaknya sudah Tambahan Nah begitu Ini Area dapurnya Ada sedih-sedih Setelah ini ke tempat Selanjutnya Ruangan apa itu? Ruangan makan Oke Terima kasih Oke 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 selamat menikmati 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 ini salah satu tempat yang sangat bersejarah dimana Bung Hatta dilahirkan di Bungut Tinggi dan menjadi sosok pahlawan di Indonesia ya jasanya sangat besar selamat menikmati harus datang kerangka menikmati berarti terima kasih oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih